Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja ke Balai Wiataguna untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, Selasa, 21 Februari 2023. Risma tiba-tiba sujud di kaki salah-salah seorang guru penyandang Tunanetra Usai berdebat soal hibah dan perbaikan bangunan sekolah luar biasa, SLBI, apa jajaran, di Balai Wiataguna, Kota Bandung, Selasa, 21 Februari 2023. Sebelum memasuki aula acara penyerahan bantuan, Risma sempat mampir ke Kafe Mor yang dikelola penyandang disabilitas Netra, sambil melihat-lihat tanaman yang dibudidayakan oleh para difabel. Saat berbincang dengan sejumlah penyandang disabilitas, guru perwakilan SLB apa jajaran kemudian menagih janji Risma terkait hibah lahan milik Kementerian Sosial yang saat ini digunakan sebagai sekolah untuk siswa Tunanetra. Risma mengatakan, rencana pemberian hibah itu tidak dapat dilakukan. Sebagai gantinya, bangunan sekolah tersebut akan diperbaiki dan ditambah ruang kelasnya. Tawaran Risma itu ditolak beberapa guru dan staf penyandang disabilitas. Mereka tetap menginginkan agar Kemensos menghibahkan lahan tersebut. TRI, salah satu guru Tunanetra menegaskan kepada Risma bahwa permintaan hibah itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Risma kemudian menimpali guru tersebut dengan menegaskan bahwa pemberian hibah sulit dilakukan karena posisi tanahnya berada di tengah. Selain TRI, sejumlah staf lain turut mendesak Risma agar memenuhi janjinya menghibahkan lahan sekolah milik Kementerian Sosial tersebut. Namun Risma tetap tidak bisa memenuhi keinginan para guru tersebut hingga akhirnya mantan wali kota Surabaya itu pun bersimpuh dan sujud di kaki salah satu guru Tunanetra. Staf Kementerian Sosial langsung menghampiri dan membangunkan Risma. Sementara itu, pengajar perempuan Tunanetra itu masih terus berbicara. Risma meminta agar tidak ada orang yang berbisik-bisik terkait dengan kondisi diwiataguna. Menurutnya, Kementerian Sosial bakal membantu masyarakat membutuhkan termasuk dalam hal pendidikan hingga kemandiriannya. Balai wiataguna ini, kata dia, harus digunakan untuk seluruh penyandang disabilitas, bukan hanya penyandang Tunanetra saja. Ketika dihibahkan dan hanya dipakai untuk penyandang disabilitas Netra, Risma khawatir ada anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya yang justru tidak terakomodir diwiataguna. Risma pun menegaskan kembali bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sebenarnya bisa mandiri. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mampu menghasilkan uang justru lebih banyak dibandingkan orang tidak difabel. Potensi ini yang coba dibangun oleh kemensos di setiap balai seperti wiataguna. Karena hal ini pernah dilakukan oleh penyandang disabilitas yang mampu bermusik, untuk kemudian mereka menghasilkan uang dari keahliannya. Terima kasih telah menonton!